Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan skuadnya siap bertarung pada Laga Perdana Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 melawan PSBS Biak. Menurutnya, kondisi tim jauh lebih baik dari Piala Presiden 2024. Dijadwalkan, Persib Bandung akan menjamu PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Jumat, 9 Agustus 2024. Hodak mengabarkan, dua gelandang Persib Matioko Cijan dan Mark Klok sudah berangsur pulih dari cedera. Timnya pun tengah melakukan persiapan dalam beberapa hari ke depan. Juru taktik asal Kroasia itu pun yakin pemainnya dalam perasaan yang bagus kembali ke Liga 1 sebagai juara bertahan. Dalam proses persiapan pramusim, Persib melepas beberapa pemain di antaranya Arsan Makarin, Fitrul Dwi Rustafa, Alberto Rodriguez, Stefano Beltram, Ezra Walian, dan yang teranyar melepas Zalnando dan Reki Rahayu dengan status pinjaman. Namun, Pangeran Biru juga mendapatkan pemain pengganti yakni Matioko Cijan, Gustavo Franca, Dimas Derajat, Adam Alis, dan rekrutan terakhirnya Mailson V. Terima kasih telah menonton!